Fajiralongkorn Sepanjang, dalam tanda petik, karir Fajiralongkorn di monarki Thailand, sosoknya dikenal sebagai raja yang kontroversial. Tak jarang pula kontroversi yang ia buat menuai kritik pedas nan tajam. Terakhir, soal dirinya yang dilaporkan justru asik pelesiran kedataran tinggi Jerman bersama puluhan selir kerajaan di tengah warga negaranya yang kelimpungan menghadapi pandemi. Kontroversi itu pun berbuntut panjang. Raja Thailand dari dinasti Cakri berjuluk Rama X ini dihantam gelombang demo besar-besaran oleh rakyatnya. Mereka menuntut reformasi monarki di negeri gajah putih itu. Bahkan, berdasarkan pemberitaan Kompas, Sabtu, 26 September 2020, sejumlah aktivis Thailand tak hanya menggelar aksi protes di Bangkok, namun juga di kediaman Raja Maha Fajiralongkorn di Jerman. Aksi protes aktivis Thailand itu dilakukan dengan cara memasang plakat bertuliskan, negara milik rakyat, di depan Vila Raja Maha Fajiralongkorn di Jerman pada Jumat, 25 September 2020 lalu. Jauh sebelum, dalam tanda petik, berkarir sebagai seorang raja, pangeran mahkota putra sulung pasangan Raja Pumipon Adun Jadet dan Ratu Sirikit. Ini juga sudah banyak mengukir kontroversi. Salah satunya, gara-gara sosoknya yang Danwon alias Playboy. Kisah asmaranya dengan banyak wanita syarat akan drama Cinta Segitiga. Bahkan, sosok Fajiralongkorn yang Danwon itu juga diakui oleh Ratu Sirikit, Ibunda kandungnya sendiri. Dalam artikel berjudul Kursi Roda oleh Dahlan Iskan di laman JPNN, Selasa, 7 Mei 2019, disebutkan, Seng Ibunda, Ratu Sirikit, tahu semua kelakuan anaknya. Seng Ibu sendiri yang mengatakan anak pertamanya itu sedikit Danwon. Kata lain untuk Playboy. Anak saya itu mahasiswa yang baik. Anak yang baik, tetapi wanita-wanita menilainya sebagai laki-laki yang menarik. Dan, ia menemukan wanita-wanita itu lebih menarik lagi, tulis The Sun, Koran Kuning Inggris. Nah, sudah tahu kan, dalam tanda petik, kelemahan, raja dari negeri gajah putih yang satu ini. Meski seorang raja, tapi yang namanya manusia sudah barang tentu memiliki kelemahan serta kelebihan. Pun begitu juga dengan Raja Maha Fajiralongkorn. Terlepas dari itu semua, boleh jadi pandangan Anda tentangnya bakal berubah 180 derajat setelah mengetahui sejumlah fakta ini. Apa saja sejumlah fakta itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Semenjak diberlakukannya pasal Nlesem Majeste di Thailand lebih dari setengah abad yang lalu, demokrasi di sana seolah dikebiri. Pun pasal itu masih diberlakukan sampai sekarang. Raja berserta keluarga kerajaan tak boleh lagi menjadi objek kritik oleh warga negaranya. Siapa yang berani macam-macam, maka dia harus siap menanggung risiko yang begitu berat. Namun, terlepas dari itu semua, Raja Thailand yang penobatannya digelar besar-besaran selama tiga hari berturut-turut pada 4 sampai 6 Mei 2019 lalu, ini rupanya memiliki sisi lain yang menarik untuk disoroti. Yakni, soal kebaikannya yang memberikan pengampunan kepada puluhan orang ABKWN yang kedapatan melakukan illegal fishing. Dilaporkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, setelah melalui berbagai upaya, Pada Selasa, 28 Juli 2020, sebanyak 51 orang ABKWN yang tengah menjalani tahanan di Fangah, Thailand Selatan, mendapatkan amnesti dari Raja Thailand, yang mulia Rama X. Para ABKWN tersebut ditahan karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Andaman, Thailand pada bulan Januari dan Februari 2020. Disebutkan Konfirmasi Times, 11 September 2020, amnesti itu diberikan kepada puluhan ABKWN tersebut bertepatan dengan ulang Taur Raja Maha Fajiralongkorn pada 28 Juli 2020 lalu. Bukan itu saja sisi lain yang menarik untuk disoroti dari Raja Thailand yang satu ini. Maha Fajiralongkorn yang kerap mencuri perhatian publik internasional antaran sosoknya yang Danwon itu ternyata punya sisi menarik lain yang jarang diekspos. Yaitu, soal dirinya yang toleran terhadap kaum minoritas. Siapa sangka jika ternyata Raja Maha Fajiralongkorn memiliki perhatian khusus kepada kaum minoritas muslim di negerinya? Bahkan, perhatian itu sudah ia berikan jauh sebelum dirinya dinobatkan sebagai Raja. Dilansir dari Laman Detik, 4 Mei 2019, Raja sering menghadiri acara-acara keagamaan umat Islam, seperti Musabakah Tilawatil Al-Quran atau Lomba Membaca Al-Quran, serta peresmian sekolah-sekolah Islam. Masih dari detik, Wakil Rektor Universitas Fatoni, Patani, Thailand Selatan, Ahmad Omal Capakya, menyebutkan bahwa Raja juga memberikan dukungan kepada peserta Lomba Membaca Al-Quran di Masjid Patani. Beliau sendiri yang datang untuk meresmikan acara. Dan, ini tampak beliau memberikan keutamaan, katanya kepada BBC News Indonesia. Bahkan, ia tak segan ikut, dalam tanda petik, larut, dalam berbagai acara tersebut. Kalau ada acara berdoa, beliau sendiri turut mengangkat tangan. Biasanya orang-orang Buddha mengambil sikap biasa saja, tidak mengangkat tangan untuk acara orang Islam. Kalau Raja ini turut mengangkat tangan, kata Ahmad Omal Capakya, menambahkan. Hal serupa juga diungkapkan Onanong Tipi Mall, dosen dari Universitas Tamasat di Bangkok. Menurutnya, komunitas muslim di Thailand Selatan memiliki kedekatan dengan Raja yang sekarang. Sebab, sejak ia masih menjadi putera mahkota, ia sudah sering melakukan kunjungan ke sana. Beliau menunjukkan selalu peduli terhadap masyarakat di sana, jelasnya. Nah lo, gak nyangkakan. Bila dilihat dari sikap Raja Maha Fajiralongkorn yang toleran terhadap kaum minoritas, bahkan jauh sebelum dirinya menjadi raja, boleh jadi Anda tak akan heran jika pada akhirnya beliau mau turun juga ke jalan menemui rakyatnya, di tengah gelombang ujuk rasa besar-besaran menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chen Ocha serta reformasi monarki. Dilaporkan CNBC Indonesia, 15 November 2020, meski Istana Kerajaan belum berkomentar sejak dimulainya protes, tetapi dua minggu sebelumnya, raja sempat mengatakan bahwa para pengunjuk rasa masih dicintai dan Thailand membuka area kompromi. Berpikirlah dengan baik, lakukan yang baik, jadilah berharap, bertahan. Bersatulah menjadi orang Thai, tulis raja di belakang foto dirinya dan ratu yang dipegang oleh salah satu pendukungnya. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.